Intro Wakil Bupati Acejaya Tengku Yusri S. mengatakan Momentum Hari Pahlawan harus diisi dengan semangat membangkitkan inovasi Untuk menjadi pahlawan masa kini Semangat Hari Pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa saja Dengan bentuk aksi nyata yang dapat memperkuat keutuhan NKRI Yusri mengatakan Menjadi pahlawan masa kini merupakan salah satu bukti nyata Seseorang mencintai tanah air Hal itu selaras dengan tema Hari Pahlawan 2019 Aku Pahlawan Masa Kini Pada peringatan Hari Pahlawan ini Pemerintah Kabupaten Acejaya juga memberikan kalikasi Berupa cincin emas kepada dua orang veteran di Acejaya Angkapan salah seorang pendiri bangsa Bung Karno Yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa Para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar Di saat bersamaan juga Tengku Yusri S memberikan ucapan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada segenap jajaran kesehatan Jajaran lintas sektor di pusat dan daerah Serta seluruh lapisan masyarakat Yang telah melaksanakan pembangunan kesehatan Dalam mempersembahkan generasi sehat untuk Indonesia unggul